Dan semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan yang barokah, kita mendapatkan kenikmatan aman, kita mendapatkan rezeki. Dan itulah yang menjadi harapan kita, dari kenikmatan aman, kenikmatan sehat, dan kenikmatan rezeki, apa yang kita konsumsi, bisa menambah ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah atas seluruh kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena tidak ada satupun perkara pada kehidupan kita yang lepas dari rahmatnya Allah dan lepas dari takdirnya Allah. Inilah yang menjadikan kita hari ini sangat bersyukur apapun yang kita rasakan dan apapun yang kita peroleh, maka ini merupakan bagian dari pertolongan Allah. Semoga hati kita sensitif untuk menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ada salah satu renungan yang bagus dari Syekhul Islam. Beliau mengatakan biasanya kalau kenikmatan terus mengalir, walaupun tanpa diminta, maka biasanya hati akan tumpul dan hati akan kurang sensitif untuk melihat kenikmatan itu ketika kenikmatan itu terkadang begitu mengalir, begitu deras dan begitu gampang kita dapatkan. Sama dengan kenikmatan mentari, sinar matahari. Karena kita sering mendapatkan mentari tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta, setiap kita bangun tidak terlalu lama setelah itu mentari muncul, maka setiap harinya kita melihat mentari, maka akhirnya kita kurang sensitif bahwasannya mentari pagi dan mentari siang dan sore itu termasuk nikmat yang besar. Baru hilang kenikmatan itu ketika sudah beberapa hari kita tidak menjumpai senar mentari. Itu pula perumpamaan bahwasannya manusia pun sama. Manusia itu terkadang diberikan kenikmatan terus tetapi dia tidak pernah menyadari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kenikmatan yang terus datang bertubi-tubi, yang datang pada kehidupan kita, menjadikan kita kurang sensitif untuk melihat itu adalah bagian kenikmatan. Akhirnya kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Akhirnya kita suka menakar rezeki kita dengan rezeki orang lain. Akhirnya kita suka untuk mengundi antara nasib kita dengan nasib orang lain. Dan akhirnya hilanglah rasa bahagia pada hati kita ketika lepas kenikmatan dari semua kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Inilah yang menjadikan kita, Masya Allah ya, kita memohon kepada Allah supaya hati kita termasuk hati yang sensitif untuk melihat kembali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita ubah dari kenikmatan ini menjadi sebuah ketaatan kita di jalan Allah. Kepada Allah kita berharap dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Dan semoga kita senantiasa dikumpulkan bersama hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan mereka. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kehidupan ini secara sederhana menawarkan kepada kita dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah orang yang terbelenggu atau terpenjara dalam kehidupan di dunia ketika dia mengekang nafsunya dan tidak melampaui batas pada kehidupannya. Ketika dia memberikan totalitas ketaatan dia dan khidmah dia kepada Allah. Dia hidupnya layak terpenjara karena banyak sekali perkara-perkara yang harus dia tinggalkan dan banyak perkara yang tidak bisa dia terjang. Hidupnya kayak penjara. Ini yang pertama. Ada manusia yang kedua. Ada manusia yang mereka bebas pada kehidupan di dunia. Dia melakukan apa yang dia mau. Dia terjang, dia terbas apapun yang dia hadapi. Tanpa memperdulikan Allah, tanpa memperdulikan Rasulullah. Hidupnya melampaui batas. Hidup sebebas-bebasnya. Mereka sering berkata hidup selayak burung yang bebas tanpa ada yang mengekang. Akhirnya ketika mati, akhirnya dia terpenjara untuk membalas semua perbuatan yang dia lakukan. Ketika dia melampaui batas pada kehidupan di dunia. Dua ini tawaran yang ada pada kita selaku manusia yang beriman. Tawaran yang pertama bisa kita ambil ataupun kita tampe. Tawaran yang kedua pun sama bisa kita ambil ataupun kita bisa tampe. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita tentunya mengerti bahwasannya kebebasan kehidupan akhirat itu terkadang harus ditebus. Dengan semua pengorbanan yang harus diberikan dalam kehidupan di dunia. Menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan, dan menjaga dari perkara yang syubhat dan haram. Dimana sebagian orang tidak memperdulikan haram, dimana sebagian besar orang tidak memperdulikan yang syubhat. Tapi memang kebebasan itu sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Dan tidak mungkin kita mendapatkan kebebasan nanti tanpa ada sebuah unsur perjuangan dan pengorbanan yang diberikan pada kehidupan hari ini. Kita walaupun tidak sombong dan kita tidak jumahwa. Kita ingin menjadi orang yang mendapatkan kebebasan dalam kehidupan di akhirat. Dan kita ingin pada kehidupan di dunia ini kita memahami maknanya. Bahwasannya kehidupan di dunia ini merupakan bagian dari sebuah ujian yang harus dilewati. Ada pengorbanan yang harus diberikan. Ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dan hidupnya sebagaimana penjara. Tapi kalau lah ini untuk mendapatkan kebebasan di akhirat, maka sesungguhnya ini merupakan jalan yang layak diperjuangkan. Nah inilah yang menjadikan kita. Kenapa kita membahas kitab? Yaitu 175 jalan ke syurga karena sesungguhnya pembahasan tentang syurga itu selalu menyenangkan. Dan pembahasan tentang syurga itu selalu menenangkan untuk kita. Di tengah kondisi di dunia yang sekarang sebagaimana yang kita jumpai. Sebagaimana kondisi fitnah yang hari ini kita sering hadapi. Maka membicarakan tentang syurga dan jalan apa saja yang harus kita persiapkan menuju kepada sebuah kehidupan yang sempurna. Maka ini merupakan salah satu obat terapi dari berbagai macam perkara yang mengecewakan yang sering kita dapatkan dalam kehidupan. Kehidupan itu memang tidak sempurna. Tapi kehidupan di akhirat itu sempurna. Kehidupan di dunia itu memang tidak ideal. Tetapi kehidupan di akhirat itu ideal. Dan inilah yang menjadikan kita keluar dari berbagai macam fitnah kehidupan hari ini yang terkadang menyisakan kesedihan, menyisakan kekecewaan. Maka kita bersiap-siap menuju kepada kehidupan yang lapang dalam kehidupan. Di akhirat dimulai dari perjalanan kita mengkaji tentang ilmu supaya kita paham apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Ketika kita telah menetapkan tujuan yang sama, yaitu adalah menuju kepada Allah, meraih rahmat dan syurganya Allah. Sekarang setelah kita memahami betapa pentingnya kita memahami tentang pentingnya perjalanan kita ke syurga, Maka inilah yang menjadikan kita membahas tentang sebuah buku bersama dengan masjid di Latinas Al-Aqsa. Kita membahas tentang 175 jalan ke syurga. Pembahasan ini akan melahirkan petunjuk. Petunjuk yang harus kita pahami dan kita minta keberkahan dari setiap petunjuk yang kita pelajari. Supaya dari setiap petunjuk yang kita pelajari bisa menjadikan kita tahu apa yang harus dikerjakan. Nah sekarang kita sampai kepada pembahasan yang ke-26. Sebelum saya membahas tentang poin yang ke-26, saya mengingatkan sebagai bentuk review kembali dan mengingatkan kembali bahwasannya salah satu di antara poin penting dalam perjalanan kita ke syurga, yaitu adalah bagaimana kita membaca ayat kursi setelah selepas kita sholat. Dan sesungguhnya siapapun yang melazimi membaca ayat kursi selepas dia sholat, maka tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara dirinya dengan kehidupan di syurga. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam satu riwayat dari riwayat An-Nasai, Makanya Nabi memberikan garansi, Nabi memberikan jaminan. Siapapun yang membaca ayat kursi selepas dia sholat, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk menuju kepada syurganya Allah, kecuali dengan kematian. Jadi yang menghalanginya itu adalah kehidupan dia. Artinya setelah kematian, maka dia dijamin dan dikaransi untuk memasuki syurga. Tentunya ini keutamaan besar pada ayat kursi. Tentunya keutamaan sebesar ini tidak akan kita peroleh sampai betul-betul kita memenuhi prosedur bagaimana membaca ayat kursi yang bisa menjadikan seseorang otomatis dijamin dengan syurga. Yaitu membacanya, mengetahui maknanya, mentadaburinya, lalu mengamalkan sesuai dengan kesekuensi yang ada di dalam surat, yang ada di dalam ayat kursi. Dan kita sudah bahas beberapa kali pertemuan tentang makna dan tafsir di dalam ayat kursi yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti. Supaya surat ini, supaya ayat ini menjadi garansi dan menjadi jaminan kita untuk mendapatkan syurganya Allah. Terima kasih telah menonton!